Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Bahwa hari ini saudara terima unlimited provision Angkat tanganmu saudara Dan di dalam nama Yesus Kami sangat percaya Tuhan Bahwa engkau sangat rindu Menyediakan yang tidak terbatas bagi kerjamu Sebab ini waktu percepatan Ini waktunya untuk upgrade kami Ke level engkau Engkau yang mengangkat kami Di levelmu Sehingga kami melihat Dan kami punya cara pandang Cara hidup Jangan iman Seperti engkau Tuhan Dan di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian Sambil saudara persiapkan persembahan Anda Saya rindu untuk kita baca firman Tuhan Ketika saya dapatkan tema Unlimited provision Kemudian saya tanya ke Tuhan Tuhan Bagaimana saya harus cerita Tentu sesuatu harus kita alami lebih dulu Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya Di tahun 2000 Adalah tahun titik awal Titik balik buat saya Yang dulunya saya adalah seorang bisnisman Yang hanya fokus dengan bisnis Bahkan Saudara Iblis punya cara Bagaimana meninggalkan pelayanan pelan-pelan Jadi Saudara harus tahu Bahwa ketika Saudara diberkati Dengan begitu rupa Saudara ada sebuah kengerian Yang kalau Saudara tidak dididik Tuhan di hatimu Tiba-tiba melenceng secara pelan-pelan Dan di tahun 2000 saya kehilangan semuanya Hanya dalam waktu satu tahun Dari eksporti kayu terbesar Indonesia bagian timur Termasuk Sulawesi, Pulau Sulawesi, Papua, Kalimantan Saudara Kerja 24 jam Tapi saat itu tiba-tiba tahun 1999 Market hilang Tidak ada market ekspor Akhirnya tahun 2000 Bahkan menjual semua rumah, mobil, kendaraan Sampai saya jalan kaki Dan saat itu Saya belum mengerti Kenapa harus terjadi Papa saya gembala Saya memberi perpuluhan Menabur demikian Mendukung Jadi saya tidak mengerti Kenapa bisa terjadi Tapi itu yang terjadi Saudara Dan setelah berdoa Dua tahun Saudara Balik hati saya melayani Tuhan Sekalipun jalan kaki Kadang-kadang 4 kilo 5 kilo 10 kilo 15 kilo Dan itu dua tahun Dan Tuhan berkata Jangan meminjam Bahkan saya tidak membuka mulut Ketika anak saya sakit Kepada bahkan mama saya Saudara saya dimanapun Dan hari itu Setelah dua tahun Saudara Tiba-tiba ada berkat turun Pabrik dua tahun Tidak kerja Gaji Karyawan berhenti semua Kalau saya tidak salah ingat Hari itu Karyawan Di pabrik itu saja Belum tujuh pabrik yang lain Ada sekitar 400 300 400 orang Belum lagi karyawan untuk yang Borongan dan yang lainnya Saudara Itu kerja tiga shift Dari pagi Malam sampai pagi Terus Saya begitu menikmati Tapi tanpa sadar hati saya Membelok Bukan lagi Tuhan Bukan lagi cinta Tuhan Dan itu yang Tuhan tidak mau Saudara Kengerian Dari seseorang Adalah ketika hatimu Bukan lagi ke Tuhan Tapi keberkatnya Itu bisa jadi berhala Saudara Dan orang berpikir Dengan dia memberi Dengan dia menabur Tuhan sudah senang Padahal hidupnya Tidak di dalam Tuhan Sampai dengan Tuhan berkata Aku punya emas dan perak Hendrik Yang aku mau Adalah hidupmu Selama ini Saya pikir Bahwa yang Tuhan Mau Bagian saya Sebagai pengusaha Menabur Bagian papa saya Melayani Jiwa-jiwa Bagian saya Setiap kali papa bilang Ada gereja disana Mau dibangun Tabur nak Saya tabur Buat gereja Apapun yang papa minta Saya lakukan Tapi tanpa sadar hati saya Melenceng dari Tuhan Dan 2000 Sampai 2002 Adalah proses Untuk mengenal Dan mengerti hatinya Jalan kaki Melayani Dan Tuhan berkata Jangan ambil Persembahan Ivan pernah sakit Dua minggu Minum air beras Jadi Ivan itu Saya khawatir saat itu Bagaimana anakku Satu-satunya Tumbuh dengan keadaan Begini Jadi kalau saudara Lihat Ivan sekarang Tegar Dia tahu Waktu dia kecil Bagaimana Dia pernah menderita Saudara Dan itu pendidikan Yang baik Kadang-kadang Kita orang tua Melindungi Kita gak mau Keadaan kita Diketahui oleh anak Tapi itu tidak baik Saudara Karena tidak akan Mendidik anak itu Secara rohani Mengerti perjalanan Saudara Dan hari itu Apa yang terjadi Dua tahun kemudian Tiba-tiba ada berkat Dan begitu ada berkat Tapi tiba-tiba Di saat itu Saya singkat cerita Di sebuah gereja Tuhan berkata Tabur buat gereja itu Panas Ada 500 orang hari itu Ibadah Saya berkata Panas Tuhan Dia berkata Tabur Saya berkata Saya gak punya uang Tiba-tiba Tuhan Ingatkan kemarin Ada yang minta Kayu Itu akan jadi Saudara Kayu Sisa Saya bilang Sama istri Gimana Istri saya bilang Utang kita 3 miliar Mulai sekarang Apapun yang Tuhan Katakan Itu tidak Seberapa Tabur Saja Mama gak Mau Untuk mulai Bayar listrik Yang tertunda Mulai Kerja Enggak Karena dulu Kita tidak Dengar-dengaran Tabur Saya bersyukur Punya istri Oleh sebab itu Saudara Pilihlah Istri Suami Yang sungguh-sungguh Bisa Kenal Tuhan Dengar-dengaran Dengan Tuhan Amen Saudara Amen Hari itu Saya dan istri Nabur Sudah Tidak cukup Sekali Bahkan Tuhan Muji Itu seperti 3 kali Dan kemudian Saya tanya Ke Tuhan Kenapa Mesti Tuhan berkata Aku mau Keluarkan Mamon Di hatimu Hari ini Tema kita Unlimited Provision Tapi bersama Dengan ini Tuhan Mau bertanya Siapa yang kita sembah Pada akhirnya Apakah Tuhan Atau Mamon Waktu kau dibarkati Waktu kau dipakai Tuhan Apakah Tuhan yang kau sembah Ataukah Mamon Pilihlah Tuhan Dan hari ini Minta Tuhan Keluarkan Mamon itu Dan pilihlah Apapun yang akan kau jalani Memilih Tuhan Dan sejak saat itu Demi kemuliaan Tuhan Saya sampai hari ini Dari tahun 2002 Sampai hari ini Saya mau berkata oleh Anugerahnya Unlimited Provision Itu karena Tuhan Yang luar biasa Saya tahu Ada lebih banyak Di Jakarta Di Bandung Orang yang Lebih kaya Tapi yang Tuhan suka Dengan hati kita Adalah hati yang Kaya Kaya itu Ngikut apa yang Tuhan Mau Unlimited Apapun yang Tuhan Suruh lakukan Apapun yang Tuhan Suruh lakukan Itu yang Tuhan Mau Unlimited Saudara Bukan hanya Apa yang kau Terima Tapi apa yang kau Beri Saudara Seberapa Cintamu Pada Tuhan Terlihat Dari Pemberianmu Kepada Tuhan Siapa Saudara Terlihat Dari Buah Yang Saudara Berikan Oleh sebab itu Di kisah Rasul Satu Ati 28 Dikatakan Bertambah Banyaklah Dan penuhilah Bumi Tapi bahasa Inggrisnya Berkata Be Faithful And Multiply Berbuah Banyak Saya Kedatangan Tiga Mbak Tuhan Dan salah satunya Rabi dari Israel Dan dia Cerita Seperti ini Bahwa Orang Agama Memperkatakan Bahwa Menabur Itu Benih Oleh sebab itu Yang saudara Tuhai Sedikit Dan saudara Butuh Waktu Untuk Menuai Benih Itu Amen Perlu Waktu Untuk Tumbuh Perlu Waktu Ini Tapi Sebenarnya Yang Tuhan Suruh Kita Berbuah Amen Menabur Buah Anda Tahu Bedanya Saudara Antara Menabur Benih Dan Menabur Buah Menabur Menabur Buah Adalah Unlimited Ikut Apa Kata Tuhan Ikut Apa Kata Dia Dan Kau Lakukan Itu Orang Menabur Buah Maka Dia Akan Bermultiplikasi Bertambah Banyak Berlipat Ganda Orang Lain Boleh Tidak Berhasil Tuhan Bisa Buat Engkau Berhasil Orang Lain Pelayanannya Makin Turun Tuhan Akan Menghasilkan Engkau Buah Buah Yang Banyak Toko Orang Lain Tutup Mulai Sekarang Tokomu Penuh Dengan Berkat Tuhan Karena Hari Ini Tuhan Balikan Hatimu Dengan Sebuah Perjanjian Berkata Tuhan Ini Untuk Amin Amin Saudara Terus Terang Hari Itu Tidak Mudah Buat Saya Untuk Mempersembahkan Semua Satu Kali Tuhan Belum Jawab Kedua Kali Ketiga Kali Baru Tuhan Beritahu Aku Persembahkan Aku Mau Cabut Mamon Di Hatimu Dan Biarkan Aku Yang Bertata Saudara Tau Tiga Miliar Itu Butuh Berapa Waktu Hanya Enam Bulan Enam Bulan Enam Bulan Rasanya Saya Perlu Sepuluh Tahun Kalau Saya Tulis Saya Ingat Hari Itu Tapi Tuhan Hanya Perlu Enam Bulan Untuk Melunaskan Tiga Miliar Itu Dan Tidak Miliki Utang Saudara Itu Tuhan Kita Dia Tau Yang Terbaik Dan Dia Tau Kapan Waktunya Waktu Engkau Siap Makanya Ibu Iin Berkata Upgrade Saudara Level Saudara Di Upgrade Kapasitasmu Buah Yang Kau Hasilkan Saudara Mengalih Dalam Hidupmu Itulah Siapa Engkau Dan Saya Berdoa Saya akan tutup Dalam firman Tuhan Saudara Satu Raja Raja Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Ketiga Dan Kempat Dan Salomo Menunjukkan Kasihnya Kepada Tuhan Dengan Hidup Menurut Ketetapan Ketetapan Daud Ayahnya Hanya Ia Masih Mempersembahkan Korban Sembilan Dan Ukupan Di Bukit Bukit Pengorbanan Pada Hari Raja Pergi Ke Gibion Untuk Mempersembahkan Korban Sebab Disitulah Bukit Bukit Pengorbanan Yang Paling Besar Seribu Korban Bakaran Di Hidup Menurut Ketetapan Tuhan Ingat Baik Akan Hal Itu Orang Yang Tuhan Hatinya Tuhan Yang Utama Yang Dia Cintai Adalah Jalan Jalan Tuhan Ketetapannya Amen Waktu Tuhan Suruh Jangan Minta Jangan Pinjam Waktu Tuhan Suruh Jalan Kaki Saudara Saya Takut Saya Jalan Saudara Ada Orang Yang Mau Pak Saya Gonceng Pak Naik Di Mobil Saudara Dari Atas Turun Ke Bawah Itu Malunya Luar Biasa Badan Saya Sampai Hitam Kurus Tapi Itu Pendidikan Yang Hari Ini Saya Bisa Cerita Kepada Pendeta Hamba Hamba Tuhan Yang Memulai Pelayanan Dan Saya Mau Berkata Berjalan Dengan Tuhan Dan Engkau Akan Melihat Unlimited Provision Engkau Akan Melihat Dipakai Tuhan Dengan Luar Biasa Saudara Jangan Malu Untuk Melayani Tuhan Dalam Keadaan Apapun Sebab Tuhan Sanggup Mengubah Membangkit Membangkitkan Engkau Lebih Tinggi Dari Sebelumnya Asalkan Hari Ini Dia Dapati Salam Mempersembahkan Ribuan Karena Dia Hidup Mencontohi Ayahnya Daud Saya Mau berkata Saudara Kita Keluarga Batra Punya Satu Ciri Yaitu Apa Berjalan Dengan Tuhan Tanpa Hitung Hitungan Saudara Lakukan Apa Yang Kau Mau Setiap Kali Saya Lihat Ibu Iin Kotbah Saudara Setiap Kali Saya Lihat Ibu Nani Dan Saya Mau Berkata Tuhan Aku Mau Belajar Tuhan Semua Hamba Tuhan Tuhan Aku Mau Belajar Tuhan Bawa Aku Upgrade Bawa Aku Naik Tuhan Saudara Dan Kau Akan Melihat Tuhan Memakaimu Lebih Dari Apa Yang Kau Pikir Dan Bayangkan Saudara Dan Saudara Saya Berkata Biar Yang Unlimited Profession Itu Menjadi Bagian Saudara Kalau Ada Jumlah Yang Saudara Mau Persembahkan Boleh Nanti Ditampilkan Di Layar Nomor Rekening Saudara Boleh Tabur Apa Yang Tuhan Suruh Sebenarnya Saya Itu Punya Satu Sifat Sungkanan Saudara Satu Kali Saya Pernah Dosa Saya Pernah Lihat Satu Kali Seorang Anak Rohani Saya Dia Persembahkan Gajinya Setiap Bulan Seluruhnya Pertama Kali Dia Kerja Dan Selama Enam Bulan Saya Bilang Please Jangan Dia Bilang Pa Papa Kan Sudah Dia Laki-laki Saudara Memberi kami Teladan Ijinkan Saya Ikut Apa Kata Tuhan Saya Bilang Hidupmu Pas Pas Sudah Kamu Doa Lagi Enggak Saya Mau Belajar Dengar Dengar Apa Kata Tuhan Saudara Tau Hari Ini Tuhan Memakai Dia Dan Memberkati Dia Dengan Luar Biasa Saudara Kita Kadang-kadang Hamba Tuhan Tidak Enak Untuk Bicara Hal Itu Tapi Saya Mau Berkata Saudara Sampai Hari Ini Saya Melihat Penyediaan Tuhan Yang Unlimited Dan Seperti Tuhan Berkata Aku Telah Memberikau Unlimited Provision Hari Ini Tuhan Akan Memberkatimu Bahkan Kemarin Ivan Baru Dua Hari Yang Lalu Buka Satu Restoran Pacomot Premium Saudara Itu Memludak Orang Dari Buka Sampai Ini Memludak Orang Itu Karena Tuhan Kalau Bukan Tuhan Siapa Tidak Mungkin Kita Amen Unlimited Provision Bahkan Anak Cucumu Akan Dipakai Dan Diberkati Tuhan Saya Jemput Kita Bangkit Berdiri Mari Angkat Saudara Saya Pali Boleh Bantu Saya Angkat Pujian Mari Angkat Di Adapan Tuhan Yang Yang Membelah Laut Yang Terjukan Badan Yang Musahil Pun Terjadi Karena Kuasamu Yang Pegang Hidupku Yang Bukan Jalan Bagiku Hidupku Membelah Lalu Yang Terjukan Bagai Yang Mustahil Pun Terjadi Pernah Kuasamu Kuasamu Hidupku Yang Buka Jalan Bagiku Hanya Kau Membuat Mujian Sejati Sebelum Kita Berdoa Saya Menyaksikan Tahun Ini Saya Kedatangan Tiga Ambat Tuhan Yang Pertama Yang Rabi Dari Israel Dia Tinggal Di Amerika Seorang Rabi Punya Sekolah Kitab Di Amerika Terus Satu Pak Akin Tayo Anak Rohani Dia Umur 60 Tahun Lebih Hampir 70 Tahun Akin Tayo Anak Dari Rohani Gereja RCCG Itu Di Afrika Dia cabangnya Di Amerika Yang Ketiga Adalah Steve Esa Di Jerman Tiga Ambat Tuhan Ini Bawa Dua Kabar Yang Pertama Dan Rata-rata Mereka Berpuasa Untuk Ketemu Dan Dia Berikan Sebuah Kabar Dan Dia Berkata Bahwa Segera Akan Terjadi Lawatan Yang Besar Atas Indonesia Unlimited Harvest Yang Kedua Bahwa Bangsa Ini Akan Diberkati Secara Ekonomi Dan Ada Unlimited Blessing Dan Harus Anak Anak Tuhan Mengambil Bagian Amen Dua Hal Ini Saudara Bahkan Akintayo Berkata Bahkan Saya tidak Perlu Sebenarnya Ibadah Saya hanya perlu Untuk Bicara Denganmu Dan Memberitahukan Agar Kau Beritahukan Orang-orang Dan Saya Mau Beritahukan Keluarga Ku Saya Mau Beritahukan Baterah Mari Mari Percaya Bahwa Ada Unlimited Yang Tuhan Sediakan Mari Angkat Dan Mari Berlutut Dihadapan Tuhan Kalau Kau Mau Berlutut Bapak Kami Angkat Dihadapan mu Ini Cinta Kami Ini Hati Kamu Terimalah Persembahan Anak-anakmu Persembahan Dari Sinta Dan Di Dalam Nama Yesus Anak-anakmu Juga Yang Men-transform Di Rengkading Tuhan Mungkin Mereka Ada Yang Tidak Bersambahan Bukan Dari Kelebihan Mereka Mereka Mempersembahkan Dari Kekurangan Tapi Kau Yang Memberikatinya Unlimited Profession Tidak Akan Pernah Lagi Kekurangan Tapi Penyediaan Tuhan Yang Sempurna Selamanya Bagi Hidup Kami Dan Anak Cucu Kami Terima Kasih Tuhan Dan Pakailah Kami Untuk Membawa Lawatan Tuhan Ini Janji Kami Ini Ikrat Kami Tuhan Pegang Hati Kami Sehingga Selamanya Hanya Engkau Yang Kami Sembah Dan Semua Berkatmu Hidup Kami Mengikuti Apa Yang Kau Mau Dalam Nama Yesus Terimalah Persembahan Anak Kamu Berkatilah Turunkan Urapan Yang Tidak Terbatas Itu Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Dalam Nama Yesus Di Hari Sukot Ini Hamba Berdoa Pemulihan Tak Bernakal Terjadi Pemulihan Berkat Terjadi Pemulihan Bain Allah Terjadi Di Hari Sukot Yang Terakhir Tujuh Hari Kami Rayakan Dan Hari Ini Hari Yang Terakhir Sambah Berdoa Semua Yang 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 Dari Sorga Yang Dari Hatimu Kau Turunkan Bagi Setiap Anak Anak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Amen Amen